Hai baik selamat siang buat anak-anak siswa-siswa SMP Gulora kelas 7 kembali di pekan ini kita melanjutkan materi yang berikutnya setelah minggu yang lalu kita sudah mempelajari algoritma pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan tentang materi plowcat sebenarnya antara plowcat dengan algoritma ini bisa dibilang saling berkaitan kenapa demikian mengingat susunan dari kegiatan algoritma itu bisa dituangkan ke dalam sebuah plowcat Oke untuk hari ini kita akan memasuki materi tentang plowcat namun sebelum kita memasuki materi tentang plowcat Bapak mengingatkan kembali kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Gulora jangan lupa awali kegiatan kalian dengan membaca doa kemudian dilanjutkan dengan mengisi absensi agar kalian masuk ke dalam daftar hadir lanjutkan dengan melihat tayangan video yang Bapak sudah berikan dan lanjutkan dengan membaca modul jika sudah kalian lakukan itu semua ikuti materi yang akan disampaikan dalam bentuk video Oke baik kita akan memasuki materi yang pertama yaitu tentang plowcat Hai apa sih plowcat itu plowcat merupakan sebuah alat grafis yang menjelaskan cara penyelesaian masalah penanganan informasi capin 1970 plowcat merupakan sebuah diagram yang terdiri dari bentuk kotak wajik dan lainnya terhubung oleh panah tiap bentuk mewakili sebuah langkah dalam proses dan panah menunjukkan urutan plowcat mengkombinasikan simbol dan garis alir untuk menunjukkan seperti apa operasi dari suatu algoritma ada dua macam plowcat yang pertama sistem plowcat yaitu bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu melalui plowcat ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output tidak digunakan untuk menggambarkan dengan urutan langkah untuk memecahkan masalah namun hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk berikutnya program plowcat urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program dua jenis metode penggambaran program plowcat yang pertama konseptual plowcat dan detail plowcat apa konseptual plowcat konseptual plowcat menggambarkan alur pemecahan masalah secara global sementara detail plowcat menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci yang dimaksud dengan secara global dia hanya menyampaikan poin-poin tertentu saja sementara kalau menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci dia akan merinci kegiatan satu persatu begitu maksudnya ini gambaran dari konseptual plowcat dan detail plowcat bisa kalian lihat di bagian konseptual plowcat ini terlihat urutannya hanya memasukkan poin-poin saja dari mulai start turun ke input kemudian diproses output dan selesai ini globalnya saja sementara detail plowcat ini ini dimasukkan data yang lebih terperinci ya semua bentuk kegiatan dimasukkan dari awal sampai dengan memasukkan data kemudian memproses sampai dengan masukkan satu persatu hingga akhir masuk ke proses penyelesaian ya dan finishing atau terakhir menyelesaikan kegiatan ini detail plowcat jadi kalau konseptual plowcat menggambarkan globalnya saja kalau detail plowcat merinci semua data dia kegiatan berikut Bapak akan dan perkenalkan kepada kalian simbol-simbol plowcat atau plow direction simbol atau simbol penghubung yang pertama tanda panah dari kiri ke kanan atas dan bawah ini merupakan simbol arus atau kita sebut plow ini yang menyatakan jalannya arus suatu proses ya yang kemudian yang kedua ini simbol communication link yaitu menyatakan transmisi data dari lokasi ke lokasi lain kemudian yang berbentuk bulat seperti ini ini sebutnya disebutnya sebagai simbol konektor berfungsi menyatakan sambungan dari memproses ke proses lainnya dalam halaman yang sama kemudian yang kedua keempat masih dalam simbol plowcat yaitu simbol Direction simbol offline connector menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda berikutnya ini processing simbol atau simbol proses yang pertama simbol proses yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang yang dilakukan oleh komputer kalian bisa baca semua simbol simbol yang ada di bawah ini karena nanti jika masih terbagi waktunya kita akan adakan latihan tapi jika tidak berarti pekan depan kemudian yang berikutnya ini simbol pemasukan ya simbol input atau output yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya kemudian yang kedua simbol fans card ini menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu yang keberikutnya simbol magnetif simbol di storage simbol dokumen dan simbol display diharapkan kalian mau membaca ini semua agar kalian memahami bentuk-bentuk dari simbol ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda nah dari situ nanti kita akan memasukkan sebuah algoritma nah algoritmanya nanti akan bapak berikan sebagai berikut oke berikut sistem algoritma yang akan kita berubah nanti ke dalam bentuk plocat nah ini yang bapak maksud tadi antara algoritma dengan plocat itu saling berkaitan algoritmanya kita akan membuat langkah-langkah memasak mie instan yang pertama siapkan satu bungkus mie instan kemudian nyalakan kompor kemudian ambil panci atau wadah yang lainnya untuk memasak air masukkan mie instan ke dalam rebusan air kemudian tunggu hingga mie instan matang angkat mie instan yang sudah matang kemudian tempatkan mie instan pada mangkuk lanjutkan memasukkan bumbu dan aduk hingga rata mie instan siap disajikan ini dalam bentuk algoritmanya lalu kita akan buat dari langkah-langkah memasak mie instan ini ke dalam sebuah plocat merubah algoritma menjadi plocat plocat memasak mie instan di atas kita ulang awali dengan star tombol star kemudian masuk ke garis penghubung ya ini merupakan garis panah ini garis penghubung antara kegiatan satu dengan kegiatan berikutnya seperti di bagian algoritma nya disini kita mulai siapkan satu bungkus mie instan kemudian nyalakan kompor kemudian ambil panci berisi air kemudian masukkan mie instan tunggu hingga mie matang nah kemudian disini agaris penghubung ya mengawali ini garis penghubung yang pertama kita masuk ke sebelah kiri dulu yaitu mengangkat mie instan kemudian pindah tempatkan dalam mangkuk mie instan yang sudah diangkat kita tempatkan dalam sebuah wadah atau dalam satu mangkuk kemudian masukkan bumbu ke dalam mie instan yang kita sudah letakkan dalam sebuah mangkuk selanjutnya mie instan siap disajikan dan selesai ini adalah pelocat dari mie instan bapak berharap kalian bisa membuat sebuah algoritma kemudian dirubah ke dalam sebuah bentuk pelocat terserah kalian dalam bentuk apa saja nanti tugasnya akan bapak kita tunggu mau berupa video atau hanya catatan dalam kertas saja itu tidak masalah yang penting kalian mengerjakan tugas tersebut apa saja bentuk algoritmanya boleh bebas boleh ketika kalian hendak berkunjung ke rumah teman kalian atau kalian hendak mandi itu diurutkan dari awal sampai akhir ditulis algoritmanya dibuat pelocatnya ya demikian yang bisa bapak sampaikan jangan lupa terus belajar sampai dengan nanti kita bisa melakukan tahap pembelajaran secara luring atau tatap muka terima kasih tetap semangat dalam belajar selamat menikmati 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 Terima kasih.